Halo semuanya, di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara pemasangan head unit di Suzuki R3 lama. Oke, sekarang kita lagi duduk di dalam mobil Suzuki R3 lama ya. Ini mobilnya tahun 2015, masih menggunakan frame yang seperti ini. Kita bisa lihat nih ya, ini adalah head unit originalnya. Ini kita lihat, ini adalah head unit originalnya dari si Suzuki R3-nya nih ya. Jadi, di sini kita bisa lihat, dia nggak ada layar, yang masih monochrome, dengan dua knob. Kita akan ajarin bagaimana untuk mengganti head unitnya dengan head unit yang sudah berlayar besar. Ini sekarang di tangan saya ada head unit layar 9 inch, yaitu Mirai MR9032CP. Dengan frame yang berukuran 9 inch juga, head unit yang ukuran 9 inch ini bisa masuk dan nanti akan pas di sini. Kita nggak banyak ngomong lagi, langsung kita ajarin bagaimana cara bongkarnya. Pertama-tama untuk membongkar head unit yang lama, kita perlu mempersiapkan peralatannya. Peralatan yang perlu dipersiapkan, ini ada tang potong, tang gunting nih, tang gunting. Obeng, obeng kembang. Ini insulation tape. Ya, insulation tape. Ini kayak, ini isolasi kabel. Ini congkelan plastik. Lakban kertas. Dan kabel tis, beberapa kabel tis untuk merapikan. Untuk nanti merapikan ikatan kabel. Dan sebelum memulai pemasangan head unit R3 ini, pastikan juga kita telah mempersiapkan frame-nya. Ini di tangan saya sudah ada frame Suzuki ya. Saya buka. Ya, di sini kita ada frame Suzuki. Ini Suzuki R3. Dan bisa juga ini ke frame Suzuki Swift. Ya, kalau Swift itu dia memang dashboardnya, bawaannya sudah hitam. Jadi ini sebenarnya lebih tepatnya buat Swift. Tapi ini juga bisa ke R3. Jadi dia seperti ini. Tapi memang nanti akan nada warnanya itu berbeda sedikit ya. Ini kulit jeruk krem ke hitam. Dan selain frame R3 itu, pastikan kita juga mempersiapkan soketnya. Ini soket Suzuki. Ya, jadi soket Suzuki ini bentuknya seperti ini. Bisa dibilang hampir semua Suzuki soketnya sama ya. Suzuki Jimny, Swift, R3, Ignis, Baleno. Soketnya mirip-mirip. Semua seperti ini. Nah, pertama-tama ini kita tempelkan terlebih dahulu ya lakban kertas di keempat sisi head unit yang mau kita congkel atau yang mau kita buka. Lakban kertas ini fungsinya adalah supaya untuk mengurangi atau menghindari lecet-lecet di sekitar head unit ketika kita melakukan pencongkelan dashboard. Nah, berikutnya kita sekarang mau buka head unitnya. Caranya adalah kita lewat bawahnya konsol box atau glove compartment. Kita masukkan satu tangan. Misalnya tangan sebelah kiri, kita lewat bawah, kita dorong bagian dashboardnya. Nah, ketika kita mendorong dashboard, di tangan kanan kita menggunakan congkelan plastik ini untuk membuka si head unit dan topi dashboard. Setelah topi dashboard terbuka, bisa agak pelan-pelan karena di sini ada soketnya si hazard, tombol hazard yang ada di tengah AC. Ini kita bisa lepaskan terlebih dahulu soket tombol hazard, baru kita pinggirkan topi dashboard terbih dahulu. Setelah kita melepas topi dashboard yang ada di bagian atas head unit, berikutnya kita menggunakan obeng kembang untuk membuka skrup-skrupnya si head unit aslinya R3. Ini skrupnya ada di bagian sini, kita kelihatan dan kita buka. Setelah head unitnya terlepas, di belakangnya ada tiga soket, ini kita juga lepas saja. Oke, nah ini sudah kita lepas ya head unit bawaannya, head unit original Suzuki-nya. Ini head unitnya sebenarnya colokan belakangnya lumayan simple, tadi cuma ada tiga soket yang tercolok. Sekarang kita akan mulai langsung sambungkan dengan kita punya head unit. Kan ini tadi sudah kita siapkan juga soket Suzuki-nya, ini sebenarnya gampang. Kita tinggal langsung colok seperti ini. Ya ini soket Suzuki-nya yang sudah ready ini, kita tinggal langsung colok seperti ini saja. Oke, ini nanti masuk ke head unit Mirai MR9032CP kita. Lalu ini soket yang dari radionya dia, yang dari radionya mobil, tinggal disambungkan ke soket yang satunya lagi. Ini soket radionya yang Mirai. Seperti ini. Sudah. Oke, sekarang kita keluarin head unit Mirai-nya ya. Manual book. Ini soket-soket yang lain. Ini head unit Mirai MR9032CP yang baru. Oke, nah ini belakangnya. Belakangnya jadi, tadi kita sudah sambungkan satu soket yang nyambung ke mobil Suzuki. Ini adalah untuk kabel power. Oke, tapi nanti ini kita akan sambungkan yang paling akhir. Ya, kita akan sambungkan yang terakhir. Kita akan sambungkan yang lainnya terlebih dahulu. Yang disini. Dalam kantongan Mirai MR9032CP sudah dikasih banyak kabel. Satu ranceng kabel. Ya, ini kita nggak jelasin satu-satu, tapi kita akan sambil masang dan sambil menjelaskan. Karena ini sudah head unit Android, paling penting kita akan sambungkan untuk USB portnya. Ya, ini USB portnya. Kita bisa langsung colok di sini. Oke, sudah ada soketnya. Sambung ke USB. Nah, ini adalah GPS. Berikutnya kita akan memasang antena GPS. Boleh diperhatikan kalau untuk memasang antena GPS, pasanglah antenanya ini di luar bodi mobil. Di luar bodi mobil artinya kita bisa taruh di selak pintu. Jadi, di selak pintu itu artinya sebenarnya sudah di luar kabin, tapi masih terlindungi dari pintu mobil. Untuk menjalankan kabel antena GPS sebenarnya nggak susah, tapi lumayan makan waktu. Kenapa? Karena kita harus jalaninnya itu melalui pinggir pintu sampai ke bawahnya ini, glove compartment ya. Lalu naik ke sini, ke belakangnya head unit. Jadi, GPS-nya, antenanya kita taruh di luar bodi mobil ya. Di luar kabin mobil. Ini tapi masih terlindungi dari pintu. Jadi, walaupun pintunya nutup, ini juga nggak akan kejepit. Nah, ini waktu kita tempel, kita bersihkan aja sedikit gitu ya pakai tisu, supaya debunya udah turun, baru kita tempel lemnya. Supaya dia bisa nempel, bisa rekat. Nah, terus ini kabelnya kita jalankan. Tadi kan masuk nih ke sini, lewat glove compartment. Terus nanti ini akan naik lagi ke head unit. Ke sini. Ini diperhatikan supaya nggak kejepit dan putus dalam. Jadi, kita kasih lengkungan sedikit di sini, baru kita masukkan di dalam karet. Nah, ini baru karet pintunya kita pasang. Terus ini kita pasang kembali. Oke, nah ini selebihnya untuk dari soket-soket yang lain ini, kita tinggal colok-colokin saja. Ya, tinggal sambung-sambungin saja. Ini ada, untuk yang USB, ada dua soket. Ya, ini satu yang 6-pin, satu yang 4-pin. Tinggal dicolok seperti ini. Terus ini untuk yang audio-videonya. Ini maksudnya adalah ketika kita misalnya nanti pasang headrest monitor, itu kan kita perlu video output dari head unit ke headrest. Nah, kita outputnya ini dari sini. Dan untuk audionya juga kita outputnya dari sini. Nah, ini kita tinggal colok di sini. Nah, tapi ada satu hal yang menarik ya di mobil Suzuki R3 ini. Suzuki R3 ini kita juga akan pasangkan DSP. Nah, kalau sudah pakai DSP, kita keunggulannya adalah kita juga sudah mempunyai DSP yang plug-and-play, yang sudah menggunakan soket Suzuki. Nah, kalau sudah menggunakan DSP yang plug-and-play soket Suzuki, sebenarnya untuk audio outputnya itu sudah tidak lewat RCA-nya lagi. Karena outputnya itu sudah dari soket Suzuki masuk ke prosesor, dan nanti dari prosesor itu ke speaker masing-masing. Ya, tapi tetap saja nggak apa-apa. Nah, ini kita tetap pasangin serenceng. Karena kalau nanti misalnya mau pasang headrest monitor, ini videonya dari sini. Ini adalah mikrofon, jadi kalau nanti kita bluetooth phone, bluetooth call, ini suaranya masuknya dari sini. Kita telepon, suaranya masuknya dari sini. Ini biasanya kita taruh di bagian atas. Jadi biasa di pilar A atau dari atas, dari sisi atas. Nah, nanti si audio jack-nya ini kita masuknya lewat, masuknya ke sini. Seperti ini ya. Nah, ini soket untuk kamera mundur. Ya, ini untuk reverse camera. Kalau ini untuk TV digital-nya. Jadi kalau misalnya nanti kita pasangin TV digital dari Asuka, ini sudah bisa langsung di-connect dengan TV digital input. Terus sekarang kita bisa sambungkan antena GPS-nya. Jadi tadi GPS yang sudah kita pasang, antenanya. Ini sekarang kita sambungkan di sini. Dan kalau untuk Suzuki ya, untuk mobil Suzuki, ada satu hal yang menarik, yaitu untuk di USB-nya. Jadi kalau di mobil Suzuki kan sudah ada USB port bawaan nih, di sini. Ini sekarang kalau di R3, di sini. Tapi kalau untuk di Suzuki Jimny, juga ada USB port bawaan. Ignis juga ada USB port bawaan, dan termasuk Swift dan R3 baru pun juga sama. Nah, USB-nya itu, port-nya itu seperti ini. Ya, di dalamnya. Jadi kita sekarang mau sambungkan USB port yang di bawah ini. Untuk supaya soketnya ini juga bisa nyambung ke head unit, sehingga nanti terintegrasi. Jadi kalau nanti USB-nya kita colok di sini, kita tetap bisa baca file musik atau file videonya itu lewat head unit. Di sana Asuka menyiapkan konektor, soket konektor. Jadi ujungnya ini sudah kita buat, memang khusus untuk Suzuki. Jadi ini bisa kita langsung sambungin ke sini. Begini ya. Dan ininya, USB-nya ini nanti kita bisa sambungkan dengan USB kita. USB port yang dari head unit. Nih, seperti ini. Tinggal sambungin saja. Kalau saya tadi, kalau saya ini pilihnya USB yang 4 pin. Ya, USB yang 4 pin. Ini supaya nggak kelewer, kita ikut. Oke, ini sudah hampir selesai ya. Ini jadi semua soket-soketnya sudah dipasang. Jadi inilah keuntungannya kalau kita pakai plug and play dan semuanya itu sudah soket-soket. Pemasangannya itu relatif mudah dan lebih hemat waktu. Setelah kita sambungkan soket-soket kabel ke head unit Mira MR9032-nya, jangan lupa kita bisa merapihkannya dengan mengelompokkan kabel-kabel tersebut dengan kabel TIS. Ini sekarang kita sudah pegang frame dari si Suzuki R3-nya. Kita tinggal lakukan seperti ini ya, kita tempel. Seperti ini. Terus, untuk mengunci di sini, ya ini sudah dikasih beginiannya. Kita tinggal pasangin. Untuk pasanginnya gimana? Kita akan kasih lihat teman-teman ya. Ini kita lihat aja, kita pilih aja. Di sini ada yang tulisannya L. Ya, ada dua nih. Dia ada dua set, dua perangkat L. Left. Seperti ini. Di sini sudah dikasih juga skrupnya. Oke, nah ini kita sudah selesai ya. Masang si frame Suzuki R3-nya ke si head unit. Sekarang kita akan mulai pasangin ke mobil. Ini untuk kabel USB yang panjang. Kita boleh masukkan terlebih dahulu dan nanti kita tarik ke bagian laci. Karena biasanya USB ini kita taruh di dalam laci ini, glove compartment. Buat nanti supaya lebih rapi aja karena hidden. Nah, ini sebelum kita kembalikan, jangan lupa ini antena radionya kita colok di sini. Ini antena radio. Nah, ini untuk antena radio colok yang kenceng ya. Yang antar kenceng. Kenapa? Karena ini banyak banget yang cerita sama kita bilang, kok itu radionya keresek-kersek atau radionya nggak sensitius dan nggak nangkep. Itu kadang seringkali itu memang cuma karena ketika pemasangan coloknya nggak kenceng. Gitu aja. Ini terakhir untuk yang bagian power ya. Nih. Dah, masuk. Dicek sekali lagi semuanya. Pastikan semuanya sudah terpasang. Dan kalau teman-teman sudah mau kembalikan, boleh dirapikan kabelnya. Karena nanti kalau biasanya kabelnya nggak rapi, ketika kita lagi jalannya cepat, terus mobilnya goyang-goyang, nanti bisa di dalam itu agak berisik kayak ada klutup-klutup gitu. Nah, jadi ini kita bisa rapikan kabelnya, bisa menggunakan kabel tis. Jadi kita ikat, satu bundel, satu-satu bundel, terus nanti kita potong. Ini sebelum kita masukkan, kita ambil nih ya kancing yang warna merah ini. Ini kita ambil dari si head unit lamanya. Terus kita masukkan ke sini. Ini sebagai kancing untuk nanti masuk ke dashboard mobil. Ini banyak banget yang nanya. Jadi yang ini dipakai atau nggak? Ini dari head unit originalnya bawaannya ya. Jadi gini, kalau head unit yang sudah pakai frame, biasanya sudah tidak memakai bracket originalnya yang besi ini. Ya, karena si frame ini sudah berfungsi sebagai bracketnya sendiri. Jadi tinggal kita pasangin saja. Di sini bisa diperhatikan ya, posisi paling pentingnya adalah posisi kancing-kancing yang ada di frame mobil dengan kancing yang ada di dashboard. Ini ditekan saja sedikit sampai bunyi cekrek. Setelah itu kita kembalikan topi dashboard. Ini juga sama, kita carikan posisi kancing-kancingnya sampai pas. Lalu kita pasang kembali topi dashboardnya dari bagian yang di kaca sampai ke depan. Setelah terpasang kembali semua, kita sudah boleh melakukan pengetesan si head unit. Kita bisa memulai dengan pengetesan si steering wheel control terlebih dahulu, lalu kita bisa melepaskan lakban kertas yang ada di sekitarnya. Begitu juga untuk pemasangan glove compartment, kita sudah bisa kembalikan ke posisi awalnya. Oke, nah kita jadi sudah selesai ya pasang head unitnya di Suzuki Air 3 ini. Kalau tadi teman-teman lihat, sebenarnya pasangnya itu kalau head unitnya sudah soket-soket itu tidak terlalu susah. Tadi kita proses pemasangan kurang lebih satu jaman lewat. Biasanya sih kalau teknisi yang lebih mahir, biasanya pasangnya lebih cepat. Tapi karena tadi kalau gue masih kagok-kagok, jadi gue butuh sekitar satu jam setengah. Yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah ketika kita di awal membuka dashboardnya itu, kita angkat ini AC-nya, ya kita dorong dari dalam, terus kita congkel, terus kita lepaskan head unit originalnya, tapi pastikan sudah siapkan soket-soket Suzuki, soket antenanya juga, sama soket untuk USB-nya Suzuki, itu juga kita sudah siapkan semua. Terus sama yang diperhatikan lagi tadi adalah ketika kita masang antena GPS-nya itu pastikan antenanya taruhnya di luar kabin. Dan itu tadi, kita kalau sudah siap framenya, kita masukin, kita tinggal skrup-skrup saja, kita kancingin semuanya, dan tata, jadi. Oke, jadi itu saja. Share video ini ke teman-teman kamu yang lain yang punya mobil Suzuki R3 ini, dan mereka lagi kepengen untuk ganti head unit. Boleh kasih mereka lihat, cara pemasangannya seperti apa, supaya ini bisa membantu mereka juga. Nah, terima kasih semuanya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.